Diduga akibat menolak membuka infus seorang pasien, seorang perawat di rumah sakit Siloam, Palembang, dianiaya keluarga pasien. Korban menderita luka memar di sekujur tubuhnya dan mengalami trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merhaban ya Ramadan, masyarakat Sumatera Selatan yang tercinta. Ramadan selalu menjadi momentum kebersamaan bagi kita, kebersamaan dalam menjalankan ibadah, merekatkan silaturahmi dan menggapai ridho ilah. Hanya saja, kebersamaan kita pada dua tahun Ramadan terakhir harus dijalani dengan cara berbeda. Sampai yang biasa harus lapan saat terawih, sekarang harus direnggangkan. Kegiatan berkumpul selama Ramadan harus kita batasi. Sebagai bagian dari ihtiar, pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan harapan pandemi di Sumatera Selatan segera berakhir. Maka dari itu, di bulan yang baik ini, kami memohon dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat. Agar di bulan Ramadan tahun depan, kita dapat jalani bersama-sama lagi. Memadati masjid-masjid, serta memeriakan kembali bulan yang penuh berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga Allah SWT meredoi ihtiar kita, mengijabah doa-doa kita, serta menerima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Wa billahi taubik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristina Ramoli S. Wanita 28 tahun, seorang perawat di rumah sakit Siloom, Palembang ini, meninggalkan ruang inap pasien sambil menangis setelah dianiaya oleh seorang pria yang merupakan ayah dari seorang pasien yang tengah dirawat. Korban dianiaya oleh pelaku saat berada di ruang inap salah satu pasien yang hendak meminta bantuan korban. Menurut keterangan, penganiayaan berawal saat keluarga pasien meminta perawat atau korban untuk melepaskan infus di tangan pasien. Korban yang menolak membuka infus dari tangan pasien karena keadaan persetujuan dari dokter membuat keluarga pasien marah. Korban kemudian ditangpar, ditendang bagian perut, kemudian terambut korban ditarik atau dicambak. Tidak terima mengalami hal ini, korban kemudian melakukan kejadian tersebut ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes, Palembang. Menurut keterangan Kabupaten Humas Polrestabes, Palembang, laporan korban telah diterima petugas terkait kasus dugaan penganiayaan dan sudah diteruskan ke Unit Reskrim Polrestabes, Palembang. Unit Reskrim sendiri telah melakukan penyelidikan kasus dugaan penganiayaan ini dengan mendatangi PKP dan meminta keterangan kedua belah pihak. Sementara di LP, LP ini kan belum menjelaskan secara detail, tapi intinya pada saat dia dipanggil, mungkin dia ingin menanyakan masalah bagaimana cara nyabut, input segala itu mungkin tidak puas, langsung bukulnya. Makanya untuk pendalamannya masih restrim itu. Sementara yang dibukul itu memar-memar gitu saja. Memar tapi mungkin karena sebagai profesi, dia mungkin merasa terhina atau gimana ya. Salah pasang input atau bagaimana? Enggak, cara melepaskan input, tapi karena itu bukan mewenang dia, karena harus ada persetujuan dokter, karena pasang input segala itu kan yang jelas persetujuan dari dokter. Untuk melepaskan, mungkin karena dia sebagai perawat, mungkin tidak bisa langsung melepas itu saja, harus-harus dokter dan lain sebagainya kan. Oh, pasien itu yang minta dilepas? Iya. Oh, tapi yang susterin tadi menolak, karena belum ada persetujuan itu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Edi Rustan, kameramen Muhammad Rian, Palembang BerTV mengabarkan.